Berimbang, tapi eksekusi mereka nih, sekali lagi eksekusi. Draftnya oke lah, berbeda, cuman kunciannya tetap ada di beberapa hero yang emang gak berubah. Dan bisa dibilang ya oke, Parsha adalah kunci gak sih? Iya betul, Parsha, Valen, Kadita sih sebenernya aku pengen liat Kaditanya juga keluar ya. Atau ada yang unik sebagai midlaner misalnya, Cecilien kembali bisa dibawakan dengan basic common emblem dia. Tapi Claude, Baxia Claude tetap menjadi dua hero kuncian ketika berjumpa dengan RRQ. Yap, masih ya, masih sama, udah tamat. Tamat ya, tamat, lulus, lulus. Dari Claude Skylar dan juga Baxianya Versi, tapi dengan adanya Joy, Fanny ini masih sama. Apakah akan meng-copy-paste aja di tiga game yang sudah akan kita lihat dan ternyata link. Tiga hero yang tetap standar ya, ini semuanya untuk menutup, ya jangan sampai Tas yang menggunakan hero-hero ini. Kalau dari Fanny-nya kita tahu dari MBL kemarin juga sebelum naik, wah ini Fanny-nya luar biasa. Link-nya kelihatan juga sama dan bahkan Joy-nya itu kemarin diperlihatkan oleh Tas. Yip, oke satu lagi yang akan ditutup. Masih sama gak kira-kira. Oleh, Ivo saja itu pertanyaannya, apakah hanya akan meng-copy-paste aja tapi balik lagi, RRQ sekarang yang first pick nih. Band Yif ambil Valentina gak? Iya. Tadi Valentina sih dilepasin terus ya. Karena mereka perayo buat Pakito ya tadi. Wah, ternyata Pakitonya di band. Dan berarti membuka kesempatan, akan ada Valentina kah? Atau Yif kah? Valentina, Yif. Iya, Farsha sebenarnya masih banyak banget ya. Bahkan kalau aku enggak nyalain, kalau mereka pengen ngambil Beatrix juga. Beatrix duluan ya? Iya. Karena meet-nya bakal bisa dikontes. Betul, antara Yif dan juga Valentin. Dan Farsha juga? Betul, masih ada, masih ada. Kadita masih open sebenarnya. Kadita juga ada, banyak-banyak. Mau first pick ke arah Beatrix, Kadita. Karena dari tadi Kadita kan gak pernah dilepasin sama sekali nih. Dan ternyata Fredrin digocek lagi. Oke, jadi tetap ya dengan skema permainan dari RRQ di mana mereka akan menempatkan satu atau dua hero di depan. Dan sisanya akan bermain artileri atau positioning di belakang dengan full damage. Oke, Fredrin yang langsung diamankan. Oke, Fredrin flex. Iya. Iya, karena besar kemungkinan atau banyak sekali kita melihat Fredrin sekarang bermain sebagai XP laner. Karena yang dimaksimalkan atau yang dicari itu adalah efek CC dia. Dan jangan lupakan, ini banyak yang lepas ya, Uranus juga. Ngomong-ngomong soal Uranus masih ada. Iya, Uranus ada. Ada kalau mau ngamanin ke Kadita juga masih sangat-sangat terbuka. Betul. Beatrix. Beatrix dan? Beatrix dan RRQ. Oke, Beatrix lagi. Betrix tiga game. Ada apa dengan Beatrix, Pak Bulu? Kenapa dia keluar terus hari ini? Dan hari ini Beatrix koncian. Iya, betul. Dari kayak kita melihat adanya Cloud, Beatrix, Cloud, Beatrix. Iya, Beatrix. Iya, dan ini juga Beatrix yang menciptakan Savage pertama ya? Betul. Ada Maniac juga ya tadi ya? Maniac, Maniac dan Havage. Iya, betul. Di satu match yang sama tapi game yang berbeda. Betul, oke. Tadi mungkin dengan di band-nya Cloud kita akan melihat The Rise of Matrix. Wah, tapi karena memang udah gak segan-segan atau yang gak terlalu yang nganggep ini mahal banget untuk ke band Cloud. Karena sebisa itu untuk bisa jalanin momentum, bahkan bisa jalanin land jauh juga. Dan sekarang Yves-nya yang diamankan dan Gupra untuk Naomi. Oke, jadi sudah punya power stopper juga ya, bouncing ball yang akan menghentikan nantinya efek dash yang dimilikan oleh Chou. Atau bahkan mengagetkan Beatrix-nya. Misal Beatrix ini lagi pengen maju ke depan. Cuman, betul. Cuman satu sih di sini. Karena Skyler belum diambil heronya, bisa jadi di second band phase-nya. Evos akan menutup untuk semua hero yang bakal dipakai. Tapi ada Kadita. Yang dimana Kadita ini adalah salah satu musuh juga ya untuk Yves. Yves-nya gak gerak sama sekali, tiba-tiba di Ocean of the Team menuju ke dia. Iya, dan sebenarnya emang gak bisa cancel dari Reward Manipulation ya. Tapi dipaksa untuk ditutup. Ditutup. Atau, iya dia bakal hilang. Betul. Karena dia steady, dia diem. Dia akan lebih mudah untuk ditarget. Dan berarti kalau misalkan sudah ada Chou dan juga Kadita, double pick off. Harusnya bisa jadi power ya. Ah, sebentar. Chou-nya bisa di flex. Nah, itu dia. Chou jungle tuh sering banget juga dipakai. Sempat lah ya dipakai tasnya. Tapi Fluffy juga kan adalah user Chou. Chou XP ya. Iya. Sangat-sangat fleksibel. Dan ternyata Wan-Wannya dipersempit lagi opsi gold lane untuk Skylar. Sudah mulai ditutup sekarang gold manernya. Karena memang belum ada marksman. Tadi diamankan ya atau diambil di pick yang ketiga. Di game pertama. Tapi ya, mereka sudah punya badan. Sekarang damager yang bakal dicari oleh RRQ. Masih ada follow gold lane ya. Oh, sorry. Ya, bahkan junglernya juga ini kan bisa flex ya. Masih ada Brody sama Melisa sih. Wah, betul. Setidaknya kalau Brody dia bisa lumayan sustain lah ya. Dia punya start juga. Atau kalau mau sebenarnya ada satu hero yang underrated kan? Clean. Apa tuh? Wah. Clean pedes sekarang. Saya mengingat brand. Oh, betul. Tapi ada ya tapi. Ada. Lagi, dirispek ya. Karena memang Hakkart menjadi sebuah penentu. Tadi di game yang pertama. Mereka gak mau lagi merasakan hal yang sama. Sehingga lebih baik ditutup saja. Dan hero terakhir dari EVOS Legends yang akan mereka ban. Ke arah gold lane kah? Melisa atau Brody mungkin bisa jadi opsi. Karena balik lagi kalau misalkan ada Melisa. Oh, harinya. Oke, gold semuanya ditutup. Ini Melisa enak banget loh. Benar-benar Skylar dimakin tipisin lagi nih pemilihannya. Ada Melisa ya? Ada Melisa. Iya, Melisa dia tinggal di belakang aja. Frontline-nya ada dua. Dia tinggal nunggu efek slow dari gifnya. Dia tinggal follow up dari belakang. Oke. Itu asumsi ya? Asumsi, asumsi. Teori. Itu tadi teori. Ekspektasi. Iya, teori. Saya praktek lapangan lebih susah. Betul. Obstacle-nya banyak. Iya. Belum ada yang lompat ke belakang. Ini mau tutup Herotas lagi kah? Dan Uranus. Dan Uranus. Dan Uranus. Ya, mengantisipasi fleksibel pick dari Chow-nya juga ya. Dan Uranus yang ditutup berarti... Yang akan langsung dijawab oleh Ecos Legends. Harusnya kalau misalkan melihat performa Naomi dengan Chow-nya tadi juga udah oke. Tapi harusnya Chow-nya akan ada di roam. Eh, sorry, sorry. Masih jadi... Kamu? Di roam-nya. Kau mulai nih ya. Kau mulai, ya mulai. Durability kita mulai dites juga nih. Bukan. Kau mulai melihat Naomi, potensinya bagus di roam-nya buat pick-off. Lenselot, Lenselot. 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 Dapat extra shield, tapi tetap harus berhati-hati kembali. Dan salah satu hero yang mungkin bisa menangkal Lenselot itu adalah Fredrin. Karena dia punya efek CC. Oke. Jadi semua pandangan bisa menuju ke dia juga. Tapi emang bener-bener... Apakah saya melihat metode healer yang bakal dipakai oleh... Wah, Arakiu. Bentar dulu. Saya melihat satu. Oke, Lensi akan setebal apa nantinya deretan player dari Arakiu. Kalau memang dua hero yang akan dipik. Tidak. Kaget saya ya. Ini kita udah kena spoiler dari handgamenya ya. Betul. Oke, X-Borg kembali akan dimainkan sebagai X-Blaner. Berarti yes, Fredrin Jungler, Kari. Tetap akan menjadi marksman. Oke. Kari dan X-Borg kembali. Karena emang kombinasi dari X-Borg ya. Yang memang setidaknya bukan dia cuma ngasih efek slow doang. Dia bisa memakan heal. Dia makan damage, dia berkerumput dengan rasa nyaman kalau punya vinagarmor. Ya, apalagi immortal pasti udah jadi item kedua lah wajib. Ya, abis ice queen, immortal. Udah, orang malas sentuh sebenarnya. Ya. Oke. Dan satu hero terakhir yang akan diamankan. Untuk Evo's Legends. Kearah manakah nih? Yang akan langsung menjawab. XP-nya kah? Dan Esmeralda. Esmeralda. 1v1 situation bersama dengan X-Borg untuk berada di area XP AKK. Apakah itu pilihan tepat atau masih ada celah? Masih ada celah sih buat dimainkan. Karena X-Borg damage-nya dia sambil jalan. Bukan untuk yang konstan berdiri. Dan memang Esmeralda juga punya stardust dance. Tapi bisa di-cate back ke belakang. Ini dia keunggulan dari X-Borg untuk berhadapan dengan hero mele. Dia bisa kite back ke belakang sembaranya memberikan damage. Sampir sama seperti kimi. Dan kemungkinan itu besar terjadi apabila memang Ice Queen-nya belum ada. Kalau Ice Queen-nya sudah ada, males orang mau berantem. Serius. Males. Siapa yang mau kedeketin ke X-Borg? Iya. Oke lah. Game ketiga. Siapa lagi akan mendapat kemenangan dan memenangkan derby klasik di game ataupun di bench? Yang pertama. 2-1 untuk Evo's atau RRQ? Belum terdengar sepakatnya. 2-1 untuk Evo's atau RRQ? Oh. Wow, ini yang ngomong sudut sini sama sudut sana tuh. Yang tengah masih sepi nih kayaknya ya. Oke, sekali lagi. MPL Arena. 2-1 untuk Evo's atau RRQ? Oke, kalau begitu. MPL Arena Backs Up Doge. Wow, ini adalah game terakhir penentuan. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di derby klasik? Karena ini akan menjadi best of one saja. Perbedaan di antara kedua belah jungler sangat-sangat terlihat. Persik dia akan lebih sustain lagi dengan adanya Fredrin yang dibawakan tapi taas. Dengan Lancelot-nya akan coba bermain agresif. Dan juga untuk di top lane-nya. Wow, ini cepat banget ya. Jadi untuk bantuan backup-an masuk ke Lima Wanderer. Bener-bener dipersiapkan oleh Evo's. Masih terjadi sebuah pertempuran walaupun belum ada impact yang benar-benar terlihat efek knock-up-nya pun. Sudah terjadi. Oke, efek knock-up-nya memang sudah mulai terlihat. Kembali lagi potensi double pick-off yang bisa dimiliki oleh Evo's. Mereka harus dipaksa bermain secara cepat. Harus main agresif. Karena kalau tertekan ini cukup sulit loh keadaannya. Yap, dan dengan keadaan dari kufra-nya cukup membahayakan Lancelot-nya. Cuman ya nanti kita akan harus menunggu mungkin waktu dari kapan taas masuk dan mengincar landing yang mana. Yap, itu dia. Taas sudah masuk ke dalam area dari farming. Rarku loh, numpang farming dia. Numpang farming. Tapi ini dia, Salon Prediction 50-50. Adil sama... Dan imbang. Imbang, karena sekarang dari kedua belaknya sudah menunjukkan powernya masing-masing ya. Dan dengan game kedua tadi yang benar-benar sengit. Ya menjadi 50-50 aja nih Lance Prediction. Tapi prediksinya adalah prediksinya teman-teman. Nanti hasil akhir yang akan menjadi saksi. Tapi Tartal yang pertama sekarang sudah muncul di line of down di area bottom lane. Kedua belakang cleaner masih sama-sama bermain aman dulu untuk clear-nya. Tapi gangguan sudah mulai terjadi. Yap, Tartal sudah langsung di set-up buat masing-masing player. Banana mulai masuk ke dalam. Ada efek kaul yang memang sudah dikeluarkan. Dan Tartal pertama menjadi milik dari RRQ. Yap, tanpa adanya kontes ya yang cukup berarti juga. Balik lagi. Dari Tas masih juga butuh item dan in-game equipment di menit yang kedua nih om. Yes, dimana Tas akan menuju langsung ya ke War Axe untuk first item dia. Buset dah, mebrans yang memegang arah mana masih ada flicker. Dan satu nih virusnya sudah dikeluarkan pula. Ini dua versi satu ya yang sekarang terjadi di arah bawah. Karena tidak ada penjagaan yang dilakukan untuk Brans. Dia masih punya teritori nyamannya juga. Clear cepat dengan di Bruce Passion. Bahkan dia bisa mundur sambil runner Apathy untuk mukul mundur pergerangan dari RRQ. Oke, dan ini ya. Kembali dari EVOS mereka butuh waktu. Tas diberikan beberapa waktu sekarang untuk farming item. Satu item baru dia akan join teamfightnya. Mungkin dengan satu War Axe-nya yang akan dibawakan sebentar lagi. Sementara set up ini belum terlihat datang dari EVOS juga. Karena pemain mereka masih cukup terpencar jauh. Masih nunggu momentum ya. Sama-sama pencipta momentum dan perbedaannya adalah dari Naomi dia bisa kena berbagai macam target. Dia bisa dapetin momentum dengan banyak player. Sedangkan pick off dari Bruce ini single target. Dan balik lagi nih Hizume. Yang nantinya akan juga menjadi sebuah surprise. Trapping-trapping yang mungkin yang tinggi dilakukan. Tapi di bawah nampaknya ada keramaian. Wah-wah-wah di bawah ada keramaian. Naomi dia masih bisa flicker. Dan juga kabur karena yang berbeda. Belum ada korban sejauh ini. Belum ada first blood. Belum ada first blood. Masih coba untuk bermain cukup aman saja. Skylar yang sekarang sudah mulai bisa mendapatkan kembali dari segi XP-nya. Tapi Drift dipaksa untuk mundur terlebih dahulu setelah terkena poke. Yang dilakukan oleh Versick dan Clay. Enak ya sama-sama bisa kabur gitu loh om. Yang satu bisa kabur dengan deretan dari Jack Go Doe. Dan juga dari satu Sunpo-nya. Sementara flicker dan juga tariffa tadi dikeluarkan pula. Yes tapi purple buff masih bisa diambil oleh Taz. Dan lihat ini fluffy-nya. Di pressure oleh banana. Yap ini yang kita sebutin tadi. Yap. Ini bakal pulih sebenernya untuk Fluffy. Apalagi untuk timpet jangka panjang ya. Dan lihat itu dia. Wow 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 ada first blood ya. Brassie langsung dihilangkan. Coba lihat. Dari Versick jadap lagi Brassie. Dapatkan pula oleh Brass. Dan sekarang posisinya dari Brass juga masih cukup aman di bari yang berbeda. Ada satu runner rapat yang harus dia keluarkan. Dan akan mengarah kemana untuk satu runner yang dia punya. Oke. Calling starmu untuk mundur ya. Tadi yang dilakukan oleh Fluffy. Pertukaran yang menjadi tidak adil. Karena jungler dari alarku yang ter-pick off tidak ada power of retribution yang dikilingi. Sehingga Tartal pun bisa diamankan tanpa ada yang kontes oleh Taz. Oke. Dan masih dengan tipis-tipis juga Taz. Sedang berusaha untuk melakukan invasi. Gimana dia akan mengambil. Ya dikit aja sebenarnya. Karena dari early-nya gak terlalu besar. Untuk momen yang bisa diperoleh Taz sendiri. Namun ini dia. 5 menit awal yang sudah kita lalui. Hanya dengan 3 kill point yang terjadi. Jadi set up-nya aman banget untuk di gold lane. Baik untuk brunch maupun untuk Skylar. Dan satu item penting tadi sudah selesai juga. Wah. Banana langsung ya. Karena ice queen-nya di clay sih. Iya. Jadi dia ngasih efek slow-nya dari clay-nya. Dia bikin langsung ke arah si Halbert. Untuk bisa head to head sama dengan Esmeralda. Oke. Banana langsung dicutup dengan satu peta. Dan sedikit lagi update Risa. Banana agar bisa selamatnya tersebut. Tapi tidak bisa ada dua orang dari Evoz yang mencoba untuk bisa menabrak dan berhasil. Satu ototar di bagian atas seperti sudah terancam sekali. Tapi di bagian bawah. Coba lihat Skylar bersama dengan clay dan juga Naomi. Melakukan hal yang sama. Yap. Mirroring dari pertukaran ke dua belah outer turret ya. Walaupun versi benar-benar ditempelin habis-habisan. Ya. Dan itu mirroring yang bagus banget. Yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan kali ini. Masih dengan metode tempel yang dilakukan oleh RRQ. Skylar yang dijaga habis-habisan oleh Naomi. Dan belum ada titik cerah dari Evoz bagaimana membongkar defense dari kedua pemain ini. Karena yang nemenin dia adalah Kufra. Jadi bouncing ballnya akan bisa ngedenay efek-efek dash. Dan itu membuat dari TAS. Mungkin memilih untuk sisi yang berbeda. Oke. Dan ini Skylar juga terlihat ya. Levelnya cukup aman-aman nih. Di level ke-8. Belum ke pick-off juga. Tapi Dreams masih mencari informasi TAS. Wah, 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 wah. Ini mas, sing, 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 sing. Sing. Rasing ya. Tapi, tapi ada yang beda tadi ya. Kalau ngeliat dari player goldnya. TAS jauh. Iya. Di atas versi. Jauh banget. Jauh. 4.700 tadi ya. Rekar ke-2 nya tadi kalau gak salah branch. Iya. Jadi sangat-sangat jauh sekali. Dan ini berarti ya versi tertinggal. Dan sekali lagi ini memang tank jungler. Tapi kalau tertinggal jauh, damage-nya bakal gak bisa ditahan. Wah, 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 Drift C mencoba untuk bisa mengusir Skylar. Tapi masih ada band yang terselah terkeluarkan bakar sekarang. Reward my place yang sedikit lagi yang terselah. Tapi raw minya. Menghilang pula. Tartal jepetnya langsung diamankan. Akan ke mereka siap untuk melancurkan lagi Vykar dari air tersebut. Tapi tidak. Tapi tidak. Karena sekarang render rapat yang dikeluarkan. Tidak kena karena siapapun. Hijum yang mencoba untuk maju ke bagian depan. Tidak ada impact yang masuk. Dan juga ada Thon Ross tadi emas ke dalam tubuh dari Panana. Ya, pertukaran terjadi. Antara kedua belah romer. Tetapi keunggulan masih bisa dimanfaatkan oleh Force Legends. Dengan Tartal yang mereka secure. Tartal yang ketiga. Membuat mereka kembali menabung. Dari segi keunggulan Bolt-nya. Walaupun Versic sekuat tenaga. Untuk mengusir mundur pergerakan dari Force Legends. Yang mau coba untuk nyicil keberadaan Outer Middle Taret. Di bagian bawah. Coba lihat saja. Ada satu konsil yang udah dikeluarkan. Naomi mencoba untuk Lanzelopa ke bagian depan. Tidak kena karena siapapun. Dan satu Outer Taret-nya masih bisa diselamatkan oleh tiga player Aurora Kill. Dan wah ini Evos unggul banget nih. Udah kelihatan banget gimana caranya mereka dapetin objektif. Sebenarnya semua tergantung tas ya. Karena tas yang lagi leading jauh dari sisi levelnya juga. Dan dia masih mendapatkan orange bersuat dengan purple buff-nya dia. Sementara waktu diberikan. Tadinya kita melihat tas yang diberikan spacing. Mungkin pro-ngeraknya sekarang ada di Brunch. Dan kalau melihat dari situasi dan kondisi yang berlaku sekarang Evos Legends. Mereka akan melakukan satu setup. Ini bener-bener dihancurkan ya. Sebuah dinasti dimana Persik menjadi peringkat pertama untuk area kontrolnya. Itu gak dikasih sama sekali loh di dalam game yang ketiga ini. Yang emang bener-bener dari tadi juga. Wow. Wow. Lanzuasnya tercuri. Yap. Ini berbahaya banget. Tapi setidaknya ada space yang memang tercipta ya. Oke Skylar sekarang sudah menabung juga. Satu outer top turret yang berhasil. Wih, 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 wih. Naomi ada satu lagi. Mahalnya sangat baik Tyron Rage-nya. Namun sekarang pemain dari. Mau kelanjur pemulihan membalaskan keadaan. Nih virus passion dikeluarkan. Cukup terlambat tidak kenal karena siapapun Fluffy. Coba untuk bisa ke area atas. Tapi masih bisa tertahan harusnya. Dan maka dengan tumbangnya Dreams bisa jadi inisiasi akan lagi dilakukan oleh RRQ. Oke. Naomi-nya. Naomi-nya mau dilopatin. Tapi masih terhalang dengan boncing ball yang memang sudah dikeluarkan. Dreams sesaat lagi sudah siap untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Oke. Dan Brunz masih mencari posisi. Tapi Skylar tertangkap. Wow. Skylar sikit lagi. Tapi Skylar jambrasi kabuk arah yang berbeda. Ada Benetress yang dikeluarkan. Lotja kereset. Yap itu serangan kejut ya. Skylar yang benar-benar ke-expose juga keberadaannya di mata dari tas. Dan sekarang oke masih bisa bertahan. Dan akhirnya diulur kembali dari segi. Wow. Way of Dragon sudah dikeluarin tapi ternyata. Tidak ada pull of damage di area tersebut. Dreams-nya berhasil kabur pula. Racer Dato sekarang Gijume-nya sudah berhasil mengasangkan damage ke bagian depan. Tapi Versic-nya berhasil dihilangkan. Berasa tweet terakhir. Badada. Immortal-nya. Viraga armor-nya. Satu hit. Jangan tetap dibalaskan. Dan dikejar habis-habisan. Wow. Dan ini membuat dari RRQ kehilangan dua player-nya. Sehingga tidak ada power untuk bisa mengontes. Sword yang pertama. Agresifitas kembali terjadi. Di Force Legends. Berusaha untuk bisa mendapatkan outer middle turret-nya. Oke. Wow. Dreams. Terlalu dalam. Membuat dirinya pula cepat hilang. Lord bergerak di bagian atas. Harusnya mereka masih guna kontrol terhadap hal tersebut. Iya. Dan ternyata harus tumbang juga. Meskipun memang dari respon timenya ini masih cukup. Untuk nantinya menemani Lord. Karena Lord di bagian atas akan dibiarkan berjalan sendirian. Slow push untuk di Force Legends. Sementara kita tahu bagaimana invasi dari Force Legends. Belum berhenti sampai dengan Lord ini. Mereka ambil semua isi jungle dari RRQ. Yup. Inner turret di atas tumbang. Fluffy membuat barbameter. Lopat lagi. Versic hampir saja kehilangan satu barbameter. Masih bisa diamankan ya. Tanpa ketrigger dari retribusinya juga. Tapi Lord. Memang masih Lord yang pertama. Lord yang belum ini handsh. Masih bisa di clear dengan cukup cepat. Oleh Skylar yang sekarang sudah menginjak level 12. Terpaut satu level. Brunch yang memang belum terpikup sama sekali. Ini kedua belakang laner sama-sama akan menjadi tabungannya pecah nih kalau ke pick-off. Betul. Dan juga dari goldnya EVOS Legends. Empat pemain mereka unggul di atas taulnya. Terutama untuk TAS. Hampir 4.000 gold. Dipegang oleh TAS. Dan yang menarik dari Fluffy. Dia pakenya itu basic common emblem tadi. Dan dengan basic common emblem masih ada exercise talisman yang kita lihat disana. Yang berarti memang dia masih mengincar untuk cepatnya cooldown dari Stardust Dance. Yup. Wits. Ren rapat dia masuk ke dalam tubuh dari Naomi. Dan ke spot la fula posisi dari Naomi. Dan ini udah mulai berasa ya damage-nya. Dengan ada perbedaan tadi atribut juga yang sudah kita lihat. Dan balik lagi sekarang TAS sudah selesai dengan satu buah endless battle. Dia akan lebih berani lagi untuk masuk ke lini belakang dengan turut damage yang miliki. Dengan ada last bit juga. Dan kita bisa melihat dari EVOS Legends. Mereka bermain sangat-sangat disiplin walaupun dalam keadaan unggul. Mereka masih mencari. Red dan rapat dia langsung ditepak. Aku mengambil apa-apa. Tapi dirimsel sedikit lagi evil. Sisa. Drimsel pun masih berhasil selamat. Speedy Like Will udah diaktifkan. Tapi setidaknya Skylar. Masih selamat di area tersebut. Dan dia juga udah memiliki W.O.N di dalam tubuhnya. Itu setup yang nyaris, tapi ternyata Bringsnya masih sanggup untuk kembali lagi ke belakang. Dan ini masih menunggu untuk Lord yang berikutnya, Lord yang sangat penting. Jadi hanya dengan efek poke damage yang akan diberikan oleh kedua belah tim. Wah ini dicicil-cicil dan Minertar Red pun sudah berhasil dihancurkan oleh Brass dengan adanya Bennets yang dimiliki. Dan House Claw sudah selesai oleh Batrix. Yang nantinya di dalam satu buat teamfight atau siapapun yang mendekat, itu harus dikalkulasikan lagi nih. Ngeri nih. Betul, dan ini ada Brute Force Cressplot juga sekarang ada di Banana. Ini teamfightnya di Lord sebenarnya ya, jadi mereka hanya akan melakukan poking damage. Kecuali memang ada yang bisa tiba-tiba ditangkap atau kena dari Tyrant Revenge dan juga Red Setup. Karena tadi juga beberapa kali Tyrant Revenge-nya emang konek-konek aja ya Om ya. Betul. Walaupun untuk finishingnya masih kadang berhasil kadang tidak. Dan belum berhasil juga untuk menyetop nih keberadaan dari Tans ke atas. Ini susah banget nih untuk dihentikan. Apalagi dia bisa imun dan Ros-nya. Dan masih coba untuk dicari informasi Banana kembali. Jadi gara terdepan untuk RRQ masih ditarik lagi Lord-nya. Dicating lagi dan memancing RRQ untuk muncul dari tempat persembunyiannya. Ini Tans level 15 loh. Poin retribution udah jelas dia paling tinggi. Di antara dua pemegang retribution antara versi dan juga Tans. Cuman kita lihat aja apakah RRQ akan siap untuk menerjang masukkan gambling terhadap hal tersebut. Ini Fluffy yang sekarang ya ditugasin untuk megang Lord-nya diulur lagi, di reset lagi. Dan Banana. Wow, Bennett Trash-nya. Way of Dragon ditembakin. Ngasih berhasil kabarnya tersebut. Walaupun Immortal-nya juga masih belum terlepas. Masih belum terbuka. Dibarukan untuk kali ini Dreams ya, langsung kabukarei berbeda Brans ya. Hampir saja terlalu efek knock-up. Tapi barusan Banana satu hitam akhir, Banana masih berhasil selama di Jube. Ada fans tapi seguh-guh-guh-guh yang masuk ke bagian depan. Bakal jadi Tondos ya. Ada Bandana Immortal yang terpecah. Tapi Skyline ada mewah di dalam tubuhnya yang emang udah langsung dikeluarkan pula. Empat player tersisa dari RRQ di usir mundur. Wow, hanya kehilangan Clay itu pertama kalinya. Tapi player-player dari RRQ mereka bisa mundur karena tas tadi udah masuk. Udah ngeri banget. Itu pangcer-pangcernya udah langsung nyampe ke backline dari RRQ. Ya, bahkan penebakan Clay juga tadi. Dan ya, ditutarkan dengan kedua midlaner tapi dengan positif. Dimana Evo's Legends mendapatkan Lord. Wah, ini udah Lord yang enhanced juga. Dengan adanya keunggulan yang bisa dimiliki ya. Sekarang RRQ hanya bisa bertahan dengan tiga base turretnya aja. Apalagi nanti Lordnya akan langsung ngecharge ke arah base-base turret tersebut. Dan itu yang harus menjadi PR untuk defense-nya dulu. Dan jelasnya ada perbedaan ya. Dari kedua jungler dimana tas dengan damage yang cukup besar dibandingkan dengan versi. Yang memang bisa ngebadanin tapi butuh follow up. Butuh lagi untuk source damage yang bisa berdiri belakang. Seperti misalnya dari Skyler yang bebas untuk bisa memberikan damage. Dan kita tahu Skyler ini masih belum terpik off satu kalipun. Jadi secara positioning kita bisa bilang ini bagus banget untuk Skyler. Tapi seberapa lama dia bisa bertahan. Karena dengan bantuan Lord yang sudah enhanced juga yang punya efek charge ini sangat berbahaya. Oke, Naomi ketahuan posisinya. Naomi dipukul mundur. Satu Magic Sentry dikeluarkan pula Dreams. Mulai lompat ke bagian depan. Dan siapa lagi yang akan menjadi korbannya dia yang memberikan efek gangguan. Tapi itu face turret di bagian tengah udah berhasil dirukuhkan. Dan Evo's Legends kayaknya mereka gak bakal maksa. Mereka bakal mundur dulu berpuas setelah menghancurkan satu face turret di arah tengah. Dan mencari momentum selanjutnya untuk bisa menabrak nih dari lini pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Iya dan tetap si Evo's mereka bermain dengan cukup pelan temponya. Karena kalau melihat dari RRQ tetap ya defense mereka disini yang tidak diragukan lagi tadi. Dengan adanya gift yang dipakai. Yang berarti ya setiap kali ada team fightnya dari Evo's mereka harus mempersiapkan. Untuk skill yang bisa keluar dari reward manipulation. Itu damage-nya tadi udah berasa banget ya untuk Tas ya. Dia pancer sekali Tonros itu Naomi loh. Dengan deretan item defense. Ilang 3 bar juga mah. Iya permasalahannya juga berat disini belum tumbang sama sekali loh. Web-web-web-web-web-web-web persik. Tapi ada Naomi yang siap untuk memberikan backup-an lompat langsung dengan Titan revenge-nya Dreams. Ada speedy lightning langsung dikeluarkan pula. Again pemain RRQ mundur kembali. Yap mereka cukup disiplin ya untuk mundur. Tapi di menit yang ke-16 in-game equipment by Dunia Games. Yang bisa kita lihat perbedaan item yang dimiliki untuk banana nih dibanding game yang kedua tadi. Tapi itu 7 ribu tuh gold gap-nya. Dari jungle-nya mungkin bisa yes. Karena memang dari sisi farming-nya lebih cepat buat black cloud-nya. Dan dari banana kemungkinan juga akan melakukan buying terhadap Ice Queen. Yap. Tapi di item keempat ya. Web-web-web persik akan kamu ditendang? Tidak. Ada efek knock-up balasan yang dilakukan. Banana mencoba untuk bisa membakar. Fluffy memancing keadaan di area tengah. Tapi semuanya mundur kembali, mundur teratur kembali. Yap dan hijau tadi mau coba untuk melakukan back step ya. Tapi nampaknya dipaksa untuk mundur dulu. Belum ada momentum yang terlihat kayaknya nih. Sehingga akhirnya diurungkan kembali niatnya. Dan sekarang glowing one. Sudah diamankan untuk Lay. Oke. Dan bahkan set up lagi dan lagi. Menunggu. Kalau memang Lordnya mau dibiarkan untuk evolve. Sebenarnya gak ada masalah sama sekali. Cuman apakah memang waktunya siap untuk evolve aja. Oke. Reda rapat deh. Plus Drowby nya pun langsung melenjak. Tapi tasnya berhasil langsung dihilangkan pula. Skylar di Bransi mudukannya berbeda. Ada Wild Dragon dimana persiknya berhasil langsung dihilangkan. Sedikit lagi berisau persiknya pun langsung menghilang dengan sangat-sangat japan. Ada satu orang jantungnya dari masing-masing tim yang lenyap seketika. Yap. Tidak ada more retribution. Tapi RRQ kehilangan pula dari roamernya dan Banana. Sekarang sudah mulai terganggu. Oke, oke, Bransi siap untuk mendepatkan radar rapati. Masuk ke dalam tubuh dari Clay. Tapi Fluffy ada Winter Treasure yang sudah dikeluarkan. Banana terlalu kuat. Last Insanity dikeluarkan pula. Oke, Dreams masih punya Immortal yang dipertahankan. Bisa, Dreams mana darahnya? Gak ada, Immortalnya gak pecah loh. Immortalnya gak pecah. Tidak pecah ya. Benar-benar 1 pixel HP yang dimiliki oleh dia. Iya, tapi ya sementara waktu untuk damage yang diberikan oleh Banana. Semakin banyak diterima juga. Ketika sudah penuh meteran dari pasifnya dia. Jadi dia akan memberikan true damage. Dan itu kita bisa melihat efeknya ke Fluffy tadi. Fluffy cepat banget. Deras banget HPnya hilang. Deras banget. Itu udah kena slow juga. Iya, slow. Apalagi ada si Helbert. Panas-panas. Absorbnya jadi gak maksimal. Dan sekarang Banana siap untuk bisa membuat sebuah pagar gitu loh. Rekan-rekannya tempatnya berbeda. Akan siap juga mendapatkan informasi ya. Betul. Nah, lihat itu dibakar. Terus Dreams bahkan. Iya, dia gak sanggup untuk dekat. Selain daripada menyumpai Banana dulu. Iya. Waduh. Iya, ngasih space lagi, zoning lagi. Dan sekarang RRQ yang dalam keadaan bisa kita bilang tertinggal. Mereka cukup berani untuk bisa set up ke arah Lord yang sekarang sudah ter-evolve. Play Brute Force untuk bisa menjadi satu atribut defensive lagi. Woy, 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 woy. Oke, Evos Legends siap untuk bisa memberikan serangan. Coba lihat. Ada Nibirut bisa dikeluarkan. Tapi ternyata Brassian, di Brassian di shut down. Brassian berlangsung menghilang. Tapi itu pada berbeda. Ada Blore, Brassian langsung dia bakal pulang oleh Skylar. Bakal itu kali ini. Terus itu berlangsung menghilang dengan sasa cepat. Tasa sendiri aja di area tersebut. Oh-oh. Tapi Tasia, Tasia berhasil kabur. Hanya saja Lordnya berhasil langsung di apa? Karena RRQ menjadi sebuah kesempatan yang begitu emas, begitu indah, begitu bisa didapatkan oleh pepai dari RRQ. Dan Tasia masih bisa recall ya. Walaupun keberadaannya benar-benar dicari. Akankah ini menjadi satu strike boost? Karena Evos hanya bertahan dengan Tasia sendirian saja. Yap, 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 yap. Tasia berjuang sendirian. Masih ada Lordnya belum muncul sejauh ini. Tapi Lordnya sudah bergerak di bagian bawah. Atau di bagian atas. Ada satu pergerakan di pada sekarang. RRQ masih membuat track kemenang kerja belum dihancurkan. Yuk dan RRQ berhasil untuk bisa membalas. Dendam atas. Pengakhir off season 11 di mana mereka dipulangkan. Dan pertemuan yang kembali terjadi. Di lag pertama, derby klasik RRQ berhasil melakukan epic comeback.